Beredar sebuah video viral di media sosial dibagikan oleh akun TikTok Enda Resmiati 14, pemilik akun tak sengaja bertemu dengan seorang kakek yang tiba-tiba datang ke arahnya, saat ia sedang berada di minimarket untuk mengambil uang. Kakek tersebut membawa sayuran yang dimasukkan ke dalam plastik. Ia ingin menukar sayur yang dibawanya dengan mie instan. Saat ditanya berapa jumlah mie instan yang diperlukan, lelaki berusia senja itu hanya menjawab seikhlasnya. Rupanya, mie instan tersebut akan dikonsumsi oleh dirinya sendiri. Jadi, tadi pas mau ambil uang di Indomarte ada mba yang nawarin aku sayur buat ditukerin mie instan. Ketika aku tanya dituker mie berapa mba, beliau jawab, seikhlasnya mba buat makan. Aku auto mewek dong, tulis pemilik akun. Mendengar hal itu, pemilik akun merasa tak tega. Ia pun masuk kembali ke dalam minimarket dan membelikan mie instan berserta beberapa makanan ringan dan minum. Olehnya, diberikan makanan tersebut kepada kakek tua itu. Pemilik akun menambahkan bahwa ia meminta kakek tersebut untuk membawa kembali sayur agar bisa dimasak bersama dengan mie instan. Kakek itu tak menolak, namun meminta agar pemilik akun mau menerima sayur yang dibawanya pada lain waktu. Beliau baik banget mau antar sayur sampai ke dalam mobil. Tapi aku bilang, mbah gak usah, nolak dengan sopan. Mbah bawa pulang aja sayurnya buat masak di rumah. Ini ada mie sama sedikit camilan harap diterima enggak. Lalu mbahnya bilang, makasih ya mbah, tapi besok lagi dibawa ya mbah sayurnya. Mungkin si mbah gak mau dibilang minta-minta guis, tutup pemilik akun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!